Raju yang diperintahkan Gubernur Skot untuk mencambuk sahabatnya, melaksanakan tugasnya dengan terpaksa, dan menahan sedih, meminta sahabatnya untuk segera berlutut dan mengakhiri penderitaannya. Namun, Bim tetap menolak demi kehormatan bangsanya. Tangannya pun diikat dan digantung kakinya, dirantai, kemudian digantung dengan beban yang sangat berat. Namun, Bim yang mulai lemas terus menyanyikan lagu kemerdekaan. Bim yang sudah tidak kuat menahan siksa pun jatuh tak sadarkan diri, hal ini membuat rakyat menyaksikan terbakar semangat. Kemudian, mulai menyeram pasukan Inggris dengan tangan kosong. Kerusuhan pun terjadi untuk menghindari dari kemarahan rakyat India. Eksklusinya pun kemudian dipindahkan ke sebuah bukit. Gubernur Skot yang hendak menuju ke TKP sudah menyadari ada yang tidak beres dan benar saja. Raju memutuskan tali pada jebakan pohon. Pohon jatuh menimpa mengenai mobilnya, membuat Gubernur Skot terbental. Meraih senjatanya, kemudian menembak Raju yang membuat mobilnya terbang. Akrobatik Yes Dia pun jatuh terbental dan terluka melihat Malek yang dikejar. Segera bangkit mencoba menghalangi pasukan Inggris sementara. Bim yang berhasil melepaskan diri mulai melakukan perlawanan. Semua senjata tidak berfungsi karena sudah disabotasi oleh Raju yang mencoba membebaskan Bim. Namun ada satu pucuk senjata yang berhasil diperbaiki dan akan segera menembak Bim. Raju yang mengetahui hal ini segera akan melumpuhkan. Tentara tersebut kesalahpahaman. Terjadi, Bim yang mengira Raju akan menembak adiknya, Malek malahan memukul jatuh kirinya. Sementara, Raju berhasil mengamankan Bim. Bim yang masih marah mengambil sepotong kayu dan hendak menghabisinya. Ia pun berlari kabur bersama adiknya. Malek dengan sisa-sisa tenaga, Raju pun terus menghalangi pasukan Inggris yang mencoba mengejar Bim dan mengubur semua impiannya. Demi keselamatan saudara sesama India.